Baik selamat pagi teman-temanku semua dimanapun anda berada selamat berjumpa kembali di channel saya Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah amin oke bro Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi pengalaman ya berbagai pengalaman juga informasi mengenai persamaan filter oli mobil Timor DOHC ya Bro ini tadi kita di sini ganti oli dan ganti oli sama filter oli ya tadi kebetulan filter oli Timor khusus untuk apa untuk filter oli Timor ya tadi di tempat kita posisi lagi nggak ada ya Bro dan kita mau cari di luar agak-agak males-males gimana ya cuacanya agak mendung soalnya tadi coba kita tarikan persamaan dan ternyata ada Bro persamaannya oke untuk persamaannya filter oli Timor DOHC itu ternyata sama dengan apa namanya filter oli Mitsubishi kuda bensin Bro cuman ada sedikit perbedaan ya tapi bisa dipasang Bro nah hanya perbedaan di panjangnya bro ini Timor ini tadi filter oli Timor yang kita buka ini dan kita pasang pakai apa namanya filter olinya punya punyanya kuda bensin ya Mitsubishi kuda bensin ini di bagian sil dan drat sama Bro bisa masuk dan tadi dipasang nggak bocor ya cuman ada perbedaan di panjangnya ini juga enggak bermasalah kok Bro untuk panjang ini enggak bermasalah karena ruangnya ini longgar ya Bro ini untuk kalau dipasang yang lebih panjang yang seperti ini enggak ada masalah jerat dan posisi apa jerat sama sil ini sama Bro lingkar silnya ini sama ini jadi kalau dipasang enggak bermasalah ya Bro enggak ada masalah cuman kalau cuman perbedaan panjang ini yang asalkan ruangnya itu masih ada ya muat untuk ini ya itu enggak ada masalah kalau masalah panjang oke mungkin cuman itu aja Bro yang Sam saya sampaikan dalam video ini untuk persamaan filter oli Timor Dewasi semoga bermanfaat buat teman-teman ke semua yang mungkin ya di tempat teman-teman itu kebetulan untuk filter olilah tidak ada itu ya stoknya di toko cari nggak ada bisa pakai punyanya kuda bensin kalau kemungkinan kalau kuda bensin itu untuk mobil Mitsubishi kuda untuk filter banyak yang stok ya Bro karena ya mobilnya cukup familiar ya kalau timur kan ya termasuk mobil sudah tua dan langka juga ya sebenarnya kalau disini kalau mau cari ya ada Bro cuman tadi di bengkel tempat kita kerja sini posisinya masih kosong timur dan coba kita cari persamaan ya karena kita daripada keluar itu ya cari alat yang keluar kita coba carikan di dalam tadi di gudang ternyata sama dengan kuda bensin grat dan silnya ini sama silnya ini sama cuman beda panjangnya dan itu tidak masber masalah pada fungsinya ini ya ini asli punya Mitsubishi kuda ya sudah bensin Oke teman-teman semoga bermanfaat nah jangan lupa like dan share juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe ya untuk mendukung channel ini supaya channel ini tetap selalu ada dan bertumbang untuk berbagi ke pengalaman untuk teman-teman semua Oke bro sekian dan terima kasih jangan lupa like-nya ya Bro like-nya sebelah sini di bawah aduh gimana ya Nah di bawah sini tombol like di bawah sini tombol subscribe di bawah sini ditekan nggak dan juga tekan tombol loncengnya biar nanti kalau saya upload video-video baru nanti ada pemberitahuan Oke teman-teman sekian videonya terima kasih semoga kita selalu diberikan kesehatan dan berjaya cukup ya jangan lupa pakai masker biar tidak tertular virus ini saya pakai masker dulu kalau ngomong ya nggak pakai masker ya nanti ngomong suaranya Oke terima kasih semoga bermanfaat